Intro Berbagai etnis budaya di Nusa Tenggara Timur memeriahkan pawai pasca yang digagas oleh gereja Masehi Injil di Timur dengan mengenakan pakaian adat dan juga tarian adat khas daerah masing-masing. Pawai pasca ini merupakan agenda tahunan di kota Kupang. Nuansa etnis kental terasa dalam kegiatan yang dimulai dari penjemputan tamu dengan tarian liku raik khas Kabupaten Belu. Selain itu, pembukaan pawai pasca diawali dengan sapaan adat khas Natoni asal Pulau Timur. Pawai tersebut juga dimeriahkan oleh berbagai kendaraan unik yang mengelilingi jalan utama di kota Kupang. Pawai tersebut mengambil titik start di halaman depan gereja Anugrah Jalan El Tari Kupang dan finish di gereja Talitakumi Jalan Timur Raya Kupang. Pawai tersebut diikuti oleh ribuan warga dari berbagai etnis budaya yang diawali dengan pelepasan rombongan seluruh unsur pimpinan agama dan forum komunikasi pimpinan pemerintahan daerah dengan melepaskan burung merpati sebagai simbol persaudaraan dan kesatuan. Ketua Sinode Gereja Masei Injil Timur NTT, Pendeta Mary Kolimon mengatakan pesan pasca dalam konteks bahwa Nusa Tenggara Timur secara nasional dikenal dengan daerah toleransi antarumat beragama. Sementara secara lokal, NTT dikenal dengan pendidikan kesehatan dan isu maraknya perdagangan orang atau human trafficking. Pesan pasca yang kami dorong untuk jemaat-jemaat ialah pasca itu memberdayakan. Pemberdayaan itu kita beroleh dari pesan bahwa kisus mengelamatkan kita, kisus memberdayakan kita untuk tugas sebagai agendami sejauh. Dalam konteks Nusa Tenggara Timur di mana kita masih bergumul dengan banyak isu, secara nasional kita ada isu terkait kerukunan. Di lokal sendiri kita punya tantangan terkait pendidikan, kesehatan dan juga perdagangan orang, masalah migrasi aman. Maka kami mau mengarahkan perlindungan-perlindungan pasca, refleksi pasca di berbagai lingkup, jemaat klasi dan sinode dan berbagai kategorial, termasuk pemuda untuk isu-isu ini. Sehingga pasca tidak hanya menjadi sebuah seremoni, tapi memiliki dampak bagi sumbangan gereja dan umat protestan di dalam penguntasan kemiskinan dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah ini. Sementara di sejumlah titik ramahin pawai, anggota satuan lalu lintas Polres Kupang Kota dan Polda NTT juga turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!